Yang pemirsa pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap kinerja organisasi melalui nilai-nilai religisitas dan komitmen organisasi di pemerintahan Provinsi Jambi. Disertasi tersebut diangkat dan disajikan sebagai karya ilmiah oleh Mustafa Lutfi dalam ujian promosi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja. Disertasi dasarnya sesuai degat tingkat pendidikan, Mustafa Lutfi berasal dari pendidikan serata satu agama, serata dua manajemen sumber daya manusia, dan serata tiga juga manajemen sumber daya manusia. Sehingga perilaku kepemimpinan terhadap kinerja, dirinya akan mencoba melihat dari nilai religisitas, lalu variable komitmen hasil pengembangan dari tesis serata, selanjutnya hasil kinerja pemerintahan dalam hipotesa awal belum optimal. Ada beberapa indikator yang membuat tidak optimal. Ini karena pertarikan saya mengapa ini, karena memang ini dasarnya sesuai degat pendidikan saya. Saya berasal dari pendidikan yang satu saya agama, S2 saya dalam ADN, S3 saya ini juga benar-benar. Sehingga nilai kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan ini terhadap kinerja. Saya akan coba, akan coba untuk melihat dari nilai religisitas sesuai dengan kebimpinan. Lalu komitmen sesuai dengan S2 saya. Itu membuat kita tertarikan pertalian. Tertarikan keduanya, ini adalah melihat bahwasannya kinerja pemerintah ini menurut saya, terakhir awal, hipotesa pemerintah itu belum optimal. Ada beberapa indikator yang membuat dia tidak optimal. Padahal laporan semuanya, ini jalan-jalan baik. Sehingga kita lihat dari hipotesanya, awalnya kita lihat ada yang perlu diperbaiki. Tapi keakhirnya, semuanya bagus. Nah, hasil dari bagian itu masih diperbaiki. Ini ada di mana, di mana, tidak perlu ada periabel untuk memasuki baiknya kinerja. Indikator yang dimaksudkan antara lain, laporan awalnya dari beberapa indikator berjalan dengan baik. Namun terdapat hipotesa yang melemahkan dan perlu dilakukan perbaikan. Sehingga dapat terlihat variabel mengenai baiknya kinerja. Harapan dari hasil disertasi ini, melalui bidang akademisi, akan menjadi sepok keilmuan baru. Karena selama ini banyak berbicara nilai religiusitas, semuanya dapat dikatakan baik dan berpengaruh. Namun hasil penelitiannya mengatakan, ketika perilaku kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, melalui moderasi nilai religiusitas terjadi penurunan. Sementara, promotor Prof. Dr. Haji Syamsuri Jaltan SEMA mengungkapkan penelitian yang dilakukan Mustafa Lutfi, sangat luar biasa karena mampu melihat kinerja dan perilaku dari kepemimpinan terhadap kinerja organisasi di pemerintahan Provinsi Jambi. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan, ini bertujuan untuk membalikan agar perilaku kepemimpinan oleh religiusitas. Satu adalah dia melihat penyaruh kinerja tingkat laku dari kepemimpinan terhadap kinerja organisasi di pemerintahan. Jadi, kinerja organisasi di pemerintahan itu dipengaruhi oleh gaya di pemerintahan. Biar daripada kemimpinan terhadap kinerja mulai di neutral sampai ke pemerintahan. Tapi yang menarik, bila ini masuk kepada variabel religius sebagai variabelnya dia sih, dia menjadi menurun kinerjanya. Nah, ini yang dijawab. Artinya, bahwa pemerintah kita itu harus memantapkan, yaitu religiusitasnya. Semua aparat yang terdapat dalam pemerintahan ini, bukan saja dalam bentuk rukun, tapi betul-betul implementasi dalam juta saya. Sebelumnya, Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unca, Prof. Dr. Haji Junaide SEMSI mengatakan, perdebatan akademis bertujuan untuk membuka kebenaran dan menemukan sesuatu secara akademis dan praktis, sehingga promovendus layak atau tidak dipromosikan menjadi dokter. Dalam ujian promosi dokter ekonomi, penilaian dari promosi dokter bukan dinilai saat ini saja, namun selama proses pembimbingan dan dari masukan dosen-dosen yang mengajar mata kuliah, diharapkan promovendus membawa nama baik program dokter ekonomi bagi masyarakat. Makatnya penguji bersepakat setelah melalui diskusi untuk penyatakan lulus dengan nilai 80,78 atau A. Bertindak sebagai sekretaris dokter ekonomi, Prof. Dr. Johannes SEMSI, penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Pengkulu, Prof. Dr. Lizar Alvansi, MBA, CEO Promotor Dr. Sofina Andriani, SEMSC, penguji Prof. Dr. Dr. Rande Syamhardi Yaakob, MBA, dan penguji Dr. Idham Kalik, SEMM. Dinaliska Cik TV, melaporkan.